Oke teman-teman alhamdulillah ini sudah saya bayar ya bibitnya 10 kilo untuk dukungan buat Mas Basir ini 10 kilo saya pesan dari Mas Ari ya terima kasih Mas Ari bisa ini ada support buat Mas Basir saya dari hamba Allah untuk membelikan bibit sejumlah 10 kilo untuk saya serahkan ke Mas Basir terima kasih ya Mas Ari bibitnya nanti kalau ada pesan lagi ada enggak kayaknya untuk sementara enggak ada untuk sementara enggak ada kalau punya orang lain masih banyak masih banyak enggak tahu boleh apa enggak biasanya kacang seringnya ditanam sendiri Oke lah berarti kebanyakan disini tanam sendiri ya Oke makasih Mas Ari ini nanti saya biar Mas Basir tanam ya nanti bisa Mas Basir tanam dikarenakan ini hujan saya mau pulang dulu karena saya mau menggarap jembatan Mas Eh Pak Mbak Aris itu alat-alat sudah dimotor ini grimis takut saya jalannya licin jadi saya mau pulang dulu Terima terima kasih Mas Ari saya pamit dulu ya masa ya Oke Oke teman-teman ya kita lanjut eh pulang dulu ya langsung Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channelnya Zidastrun temen-temen pada kesempatan siang hari ini saya berada di transmigrasi 2017 dan pada kesempatan siang hari ini tadi saya habis mengantarkan yaitu eh balok dan papan ya eh transmigrasi 2016 untuk pembangunan jembatan musholah dan rencananya besok eh apa namanya akan eh eh royongan ya tapi enggak tahu besok atau kapan royongan di tempatnya eh musholah tersebut tapi Alhamdulillah eh kalau pengerjaan itu dibikin royongan itu temen-temen semua eh dan pada kesempatan siang hari ini saya datang ke sini untuk meliput Mas Basir ya yang dari pelora nah Alhamdulillah eh saya bisa datang ke sini yaitu sebetulnya saya datang ke 2017 itu untuk mengambil eh apa namanya alat-alat ya yang di tempatnya Pak Nuriono mau dibawa ke 2016 untuk eh pembangunan eh jembatan Baharis jadi satu persatu kita selesaikan eh musholah sudah saya hantarkan teman-teman kayunya tinggal pembelian paku dan bautnya ya dan yang lain-lainnya nanti kita usahakan menyusul gitu temen-temen semua dan pada kesempatan siang hari ini saya langsung datang ke tempatnya Mas Basir yaitu untuk mengabarkan bibit ya bibit yang sudah saya pesan jadi nanti saya kasih tahu Mas Basirnya karena bibit beliau ini sudah habis gitu tapi ini mau lewat mana ya ini lewat sini saja oh ya gimana kabarnya semua teman-teman semoga sehat walafiat dimudahkan resekinya dilancarkan dan semua urusannya temen-temen semua ya eh berkat doa teman-teman semua Alhamdulillah eh apa namanya musholah Mbak A dan Mbak Haris Pak Sudiwani semuanya dekat berkat dukung temen-temen teman-temen semua eh mereka bisa tertolongnya saya jembatannya dan yang lain-lainnya dan musholah pun bisa eh apa namanya bisa membelian eh papan ulin papan ulinnya Insyaallah saya mau pesan satu kubik lagi buat teras ya begitu temen-temen semua tuh sendal saya copot ini Halo Assalamualaikum Mas Basir Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sini saya pasang ini dulu oke siap oke cos nah gimana kabarnya Alhamdulillah dari luar biasa luar biasa ini kerja dari pagi ya dari pagi ini bibitnya ini bibit berapa kilo kemarin tadi 10 kilo habis habis terus nunggu bibit lagi nunggu bibit lagi nah gini Mas Basir saya sudah pesan sama masa hari 10 kilo Insyaallah nanti sore mau diantar ke sini saya nanti tinggal dibayarin aja mas hari oke makasih ke Mas Ari yaitu dukungan dari hamba Allah ya buat mas basir untuk ditanam di sini itu biar tambah semangat mas basir ya terima kasih hamba Allah ya semoga lancar rezekinya amin panjang umurnya amin barokah umurnya amin Oke terima kasih juga buat mas basir mas basir semoga merantau di sini di sepunggur sini semangat selalu untuk bertani dan kedepannya bisa punya anak maka istri nah gitu di aminin masa jangan dedu aja itu iyalah harus itu harus pandai nandur apa aja ya harus pandai nandur apa aja nanem pohung siap ini sudah berapa gulut ini ditanam satu dua tiga empat lima enam enam wes enam gulut sudah luar biasa ini mas basir nih mas basir ada yang nyangkul ditemani itu temannya dan habis ini ikut nyangkul ini habis ini ikut nyangkul luar biasa mantap pokoknya mas basir ini eh ya eh Jawa-Jawa tengahnya bloranya bloramana Jura Kecamatan Dora Kabupaten Dora desanya Temporjo Temporjo duanya Wonosari Wonosari nah itu temen-temen yang mau maksudnya mau eh tanya-tanya kemarin kan yang tanya di komen saya yaitulah ya ada juga tanya yang di WA itu sudah dijawab sama mas basirnya mas basirnya itu ini D2 apa D2 itu artinya Duda itu Duda itu artinya D2 ini Duda baru ya Duda kempleng ini Duda kempleng Duren Duda keren wis mantap baru biasa just gandas pokoknya semangat terus mas basir untuk merubah nasib di Kalimantan Utara nanti ini juga ada dukungan eh apa namanya dari bank rival yaitu bibit-bibit eh kacang panjang dan yang lain-lainnya nanti eh dikasih sama bank rival ya biar tambah semangat mas basirnya eh untuk bertani belajar bertani di Kalimantan eh eh sebelumnya kan bertani dibangunan ya sekarang beralih fungsi jadi bertani dari beton jadi tanah ya dari beton jadi tanah luar biasa ini rencana ini mau dikembangkan terus atau gimana sebagian dijual sebagian dikembangkan ya luar biasa mantap pokoknya wih ini berarti dari pagi nanem terus ini dari pagi luar biasa nih semangat terus mas basir Hai sembara tetap menunggu Hai siapa tahu ada sembaranya kan nantikan yang menyusul ke sini wes luar biasa ya Faridah ya ada pasir ada sembara dan ada Faridah weh ya Oh Faridahnya belum datang nanti semoga minta doanya teman-teman semoga ada apa namanya Faridahnya datang ke sini bisa ngirim siang bisa bikinin mas eh apa kopinya udah mateng mas siang makan wes luar biasa hidupnya terasa tenang kan mas dek cuciin baju ya sudah cuci bersih biar semangat pokoknya penyemangat luar biasa ini udah habis tinggal nyangkul aja siap nanti sore datang lagi kok siap nanti sore datang lagi tinggal tanaman tanam lagi dan itu mau nyangkul ndak istirahat dulu kah oh langsung wes luar biasa langsung dia mau langsung gaskan kerja Hai mantap pokoknya dan eh eh ngopi sia ngopi nih kodisi ini melihat kegiatan Mas Basir dulu eh apa namanya nyangkul nanem pokoknya semangat lah buat Mas Basirnya ini luar biasa yang perantau asal belurah Hai ya siap wes cangkulnya baru 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 wis luar biasa ini baru seperti statusnya ini baru seperti statusnya ini baru seperti statusnya yang mendudah ya hahaha tapi alhamdulillah dapat teman juga disini eh untuk menghibur ya ya weh wawon tangan luar biasa seti harus pakai safety yang mengurangi kapalannya iya biar nanti dapat istri kan kapalnya nggak ada kapalnya kan Anu kapalnya di laut bukan di tangan gitu ya hahaha hahaha iyalah belajar ya mantap pokoknya tapi tanahnya ini bagus ini kayaknya dan daun bawangnya nanti subur nih masalahnya tanahnya tanahnya lembab gitu enggak terlalu terlampau kering lembab tanahnya kalau yang lain tuh kering-kering Oh ya teman-teman ada yang tanya ya eh lahan mana yang bisa dipinjam ya pinjam pakai kan Nah itu langsung aja tanya ke pemiliknya kanu ke channel Bama Dream itu bisa terus saya terus terang saya mau mereview tanah yang eh cuman belum ketemu pemiliknya gitu loh kalau sudah ketemu pemiliknya bisa saya review tanah yang mana sih mau dipinjam pakai kan gitu nah ini yaitu Mas Basirnya mikrofonnya dibawa Mas Basir itu loh kok dicuci dulu Oh biar enak megangnya Oh iya kah wis luar biasa enak yang basah banyak kering enak bahasa Oh ini pengalaman ya Hai luar biasa nih nyangkulnya enak betul loh aduh enak yang nyangkul Mas ini ya kena taruh boyok loroteng loroteng krep anung klet boyok keteng itu teman-teman digituin dulu sama Mas Basir eh di bacok-bacok dulu berarti disolatin begitu terus oke hmm wih ada cacingnya berarti memang subur tanah ini kalau mau di koleksi banyak sekali ini buat mancing ya ada yang putih ada yang ini yang putih besar ini wih itu kentung itu bukan cacing itu wih berarti subur memang tanahnya ini Mas Basir Alhamdulillah nanti bisa berjaya ini Mas Basir ini mantep pokoknya masalahnya Mas Basir belum pernah jarang-jarang masuk frame sih jadi agak-agak kagok gitu tersipu malu Oh ya ada yang tanya lagi Mas Basir eh apa namanya eh D2 nya sudah berapa tahun baru berapa bulan sih ini sudah mau PKL umum PKL ya betul sekali semangatnya luar biasa temen-temen ini berapa baru-berapa minggu sudah ahli macul luar biasa ya Mas Basir semoga cita-citanya tercapai ya di sini oh pingin tani dari kecil dari kecil pingin tani luar biasa oke ini ya dari sini bilangnya Mas Basir suruh dari sini oke siap nah ini sangat luar biasa loh kita saya enggak mau mengganggu orang kerja dulu ya biarkanlah dia kerja kita hanya meliputnya ya kalau biar teman-teman tahu disana Oh tanah Kalimantan begini canggulannya gitu kalau sebelum ditanggul masih air masuk ya enggak begini masih kayak di tempatnya Pak Sudiwani oke kalau yang sini ini ini sudah ditanggul keliling ya begini aman wih cacingnya banyak loh banyak ntar sorenya mancing gabus buat tajur itu bagus banget loh buat tajur di depan itu kan mancing gabus nih nggak tahu digorengan wih di sayur santan apalagi jas gandes pokoknya mantap pokoknya temen-temen semua ya kegiatan Pak Basir dan ini dibantu sama temannya dari 2016 ini sudah 1 2 3 4 5 6 7 7 bulutan yang belum tertanam tapi Alhamdulillah dapat support dari hamba Allah untuk membelikan apa namanya daun bawang sebesar 10 kg dan sudah saya pesan nanti sore diantar sama Mas Ari nanti tinggal saya bayari nanti saya ke rumahnya Mas Ari untuk pembayaran daun bawangnya bilangnya Mas Ari kalau 10 kg aja ada kalau buat Mas Basir belinya menyiapkan ada jadi saya enggak usah cari-cari kemana-mana tinggal pesan ke Mas Ari begitu teman-teman semua oke teman-teman semua cukup sekian dulu video dari saya ya jangan lupa ya teman-teman ya like, komen, dan subscribe-nya di channel Zita Serun semoga cepat berkembang ya teman-teman semua ya minta dukungannya berkat doa-doa teman semua ya Alhamdulillah support-support dari hamba Allah bisa kami teruskan untuk membantu para pertani di transmigrasi di sepunggur ya teman-teman semua ya berkat doa-doa teman-teman semua kami enggak bisa apa-apa ya hanya bisa mendoakan semoga para pertani di sepunggur semakin sukses semakin berjaya ya teman-teman semua dan bisa menabung buat kedepannya gitu dan juga saya kabarkan ya kabar kayu Pak Nuriono Insya Allah nanti malam tiba di selimutiga gitu sudah saya pesan ini kegiatan Pak Mas Pasir pada siang hari ini oke teman-teman itu yang mau ditumpang di belakang lagi itu ada tuh di belakang situ ada sebelah pun ini masih belum dibersihkan ini baru belum setengahnya ini Mas Bayar seperempatnya aja seperempatnya aja ini baru ini belum kebelakangnya lagi belum masih banyak oke teman-teman cukup sekian dulu video dari saya kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe komen dan like tetap semangat Mas Pasir untuk menginspirasi petani-petani di Transmigrasi 2017 jangan biarkan petani kita berjuang sendiri jangan lupa kita perbaiki satu persatu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih